Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada rencana nge-vlog ingin berburu-buru hewan kecil jadi nanti hewan-hewan yang saya ambil atau yang saya shoot nanti akan saya lihat dari mikroskop jadi teman-teman ikuti terus channel ini dan jangan lupa klik like and subscribe video ini untuk terus mendukung perkembangan video ini ini channel pertama saya loh channel apa ini channel saya yang yang belum ada subscribe nya sama sekali jadi minta tolong klik subscribe untuk terus video ini sampai selesai Oh ya nanti saya akan melihat hewan kecil ini hewan kecil yang saya buru nanti dengan menggunakan alat ini jadi nanti akan saya tampilkan menggunakan komputer yang ada di sini ini semuanya akan saya lihat secara detail seribu kali pembesaran menggunakan mikroskop digital ini mikroskop digital ini baik Ayo kita ikuti saya akan berjalan menuju tempat dimana saya akan ngevlog teman-teman jadi karena saya ngevlognya di tentang hewan jadi hewan kecil jadi saya harus cari nyari hewan yang yang apa ya yang kecil nanti akan saya shoot dan saya akan tampilkan pada kalian senemunya aja lah ini video pertama kali jadi tolong di subscribe ya teman-teman ini hewan apa ini hewan apa ini ya bentar-bentar nggak kelihatan tapi ini bakalan apa ya kok warnanya biru-biru gini bentar-bentar eh oke teman-teman saya sudah menemukan hewan kecil cuma eh apa ya kayak laba-laba laba-laba warna hijau nggak gitu tuh nanti saya coba ambil dan semoga nggak kabur pas di light ya Oke ntar-ntar Oke teman-teman saya sudah menemukan hewan kecil yang ada di daun ini pastinya nggak kelihatan ya dan ini nanti saya akan coba perbesar menggunakan mikroskop digital yang saya tunjukkan tadi jadi ini daunnya sudah saya bawa akan saya coba shot menggunakan kamera biasa dulu nanti saya coba perlihatkan kepada teman-teman dan ini nanti akan saya kembalikan lagi ke tempatnya kasihan kan dan nggak mungkin saya matikan ini Oke ikutu terus video ini sampai selesai dan kita langsung ke lab Oke teman-teman eh saya mohon maaf saya jadi berantakan karena hewannya tadi kabur jadi karena sangat kecil dan saya merasa kesulitan untuk menemukan hewannya jadi saya coba sekarang saya sudah pegang alatnya untuk melihat apa ya untuk melihat hewan kecil tadi yang saya ambil terus ini hewan apa kayak gitu Mari kita lihat bersama-sama dan hewannya sama saya ditaruh di dalam plastik teman-teman karena memang tadi ngabur dan saya kesulitan tadi makanya satu dalam plastik niatnya tadi mau ditaruh di meja begitu aja secara apa tidak terbungkus biar terlihat rapi terlihat kelihatan langsung enggak gitu soalnya lompat-lompat dari tadi oke eh kita langsung saja ya di sini sudah sore teman-teman sudah waktu nyugrip jadi kita vlognya bentar saja ya oke jadi gini nih satu tuh oke nah nih ini hewannya nih itu jadi ini saya taruh di dalam plastik bentuknya ini kayak gini saya coba shoot terkecil dulu nah ini hewannya ternyata ini hewan yang saya tangkap tadi ini nih ternyata laba-laba buh kabur kabur-kabur Oh ini ini eh jadi hewan ini jadi ya bentuknya kayak begini itu tuh matanya tuh matanya terus ini perutnya ternyata di kakinya itu ada bulunya bayangkan kalau kita lihat secara kasat mata dia hanya itu hanya ada kaki hanya ada ya sama-sama tubuhnya jaga gitu sama mulut sama mata agak gitu dan saya coba perbesar lagi menggunakan perbesaran berapa 1600 kali lipat ah tuh Hai coba ya Nah ini nih itu bulunya Hai dan ini matanya Hai ini matanya itu bergerak tuh 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 kabur mana dah kemana nah ini nah ini jadi ini perutnya ini daerah perut jadi kalau kita lihat daerah kayak gini nih tuh tubuhnya tuh bayangkan ini bulu ini enggak kelihatan mata sama sekali ya enggak kelihatan saya lihat enggak kelihatan sama sekali ternyata setelah di shoot menggunakan eh apa menggunakan mikroskop ini uh nah ini bayangkan tuh keren ya kayak gaya bulu yang di kepalanya kayak anu apa kayak gaya-gaya anak jaman sekarang kan desember merah-merah gitu tuh tuh matanya itu jadi ya mungkin entah apa trendy yang sekarang tuh niru ini enggak tahu tapi yang pasti hewannya ya seperti ini dan ini matanya kita coba lihat kakinya ini kakinya ini bergerak ya jadi kakinya itu tuh tuh kakinya ada ada bulunya dan ini mohon maaf karena ini agak buram karena memang ini ada di dalam plastik teman-teman itu ada dalam plastik Oh ternyata ada kukunya loh ada kukunya ternyata oke 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 jadi bisa dijadikan edukasi bagi teman-teman yang suka mata pelajaran biologi tentang hewan atau tentang apa nanti bisa kalian lihat di video ini nanti akan saya tampilkan video ini besar pas di belakang saya jangan lupa klik like and subscribe untuk terus mendukung video ini nanti kedepan saya akan menggunakan mikroskop ini untuk nge-vlog bersama hewan-hewan kecil dan mungkin nanti juga tumbuh-tumbuhan dan kulit kita entah itu bagian apa yang ada di manusia mohon dukung terus video ini jangan lupa share kepada teman-temannya dan klik like nanti kalau ada teman-teman ingin merequest eh tentang hewan atau apa yang masuk benda-benda kecil nanti akan saya coba cari semoga ketemu di daerah saya dan saya harap itu bukan apa ya bukan binatang buas ya karena saya juga takut itu teman-teman bulunya itu bergerak itu tuh 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 nah itu oke saya coba berkecil lagi biar kelihatan semua satu tubuh nah itu nah ini secara utuh rambutnya keren ya kayak di semer-semer kayak ngepang ngepang gitu oke 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 udah itu aja dari saya dan tadi di apa hewan ini naiknya di daun ini daunnya juga saya bawa daunnya jadi yuk kita coba lihat daun juga kayak apa kalau dibesar diperbesar ini daun jambu ya tapi daun jambu yang sudah tua bandar jadi pindah ke daun nah ini daun nah ini daun ini tulangnya tulang daunnya saya coba berbesar lagi menggunakan perbesaran 1006 kali pembesaran nah ini jadi di daun itu ada kayak gini nih nih lihat tuh jadi hewan tadi nebengnya disini nongkrongnya di sini enggak tahu ngapain undar mandir Kak gitu enggak mencari pasangan mungkin enggak semua ya jadi ini nih Oh ini daun jadi kalau teman-teman ingin melihat nah seperti ini ini yang bintik yang ada yang hitam-hitam nih daunnya bener-bener daun ini ya tadi ada bintiknya kayak kayak sudah tua Kak sudah mau mati kayak gitu dan yang kuning-kuning ini ya daunnya yang sudah nah dua ini nih ini daun jambu Coba kita lihat ujungnya hai 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 nih daun yang saya petik tadi itu tuh nah ini ini tangkainya temen-temen Oke udah itu saja untuk kali ini ini hewannya sudah sudah malam mukanya sudah mau tidur dan ini sedang nongkrong lagi saya perkecil lagi jadi teman-teman untuk terus mendukung video ini jangan lupa klik like and subscribe video ini karena ini adalah video pertama kali saya di channel ini selain itu ada channel saya tentang edukasi ada dapur motivasi dan ceramah-ceramah bahasa madura itu ada daun ulama dan ini adalah apa channel channel saya yang ketiga yaitu memang fokus di mikro itu saja dari saya akhir-an istirahat masakim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe subscribe button karena terima kasih